Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Betul, Pak! Ini barangnya tertahan di kantor biaya cukai, Pak. Karena barang yang Bapak beli adalah barang ilegal, Pak. Jadi Bapak ya harus membayar biaya masuk dan juga pajaknya begitu, Pak. Loh, bukannya bebas pajak ya, Pak. Ini ada biaya biaya masuk dan pajaknya, Pak. Jadi Bapak sekarang juga harus men-transfer uang sebesar 2.500.000 rupiah. Kalau tidak ya, Bapak akan dijemput oleh pihak kepolisian dan dikenai hukuman kurungan penjara karena telah membeli barang ilegal, Pak. Eh, yaudah yaudah ya, saya transfer deh, Pak. Halo, Pak. Sudah ya? Ya baik ya, Pak ya. Transferannya sudah masuk dan untuk langkah selanjutnya, Bapak harus membayar denda sebesar 500.000 rupiah, Pak. Loh, saya kan cuma bayar biaya masuk dan pajaknya aja. Iya, Bapak transfer aja ya, Pak ya. Ini menyangkut barang Bapak yang ilegal atau kalau tidak Bapak bisa masuk penjara, Pak? Iya, 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 Pak. Bentar ya, Pak. Gik? Kenapa lu? Kayak yang bingung gitu. Bingung? Nah, masuk aja deh. Wah, kacau, Bro. Kayaknya gue kena tipu deh. Tadi gue ditelepon sama Bia Cukai. Terus, kata Bia Cukai, barang yang gue beli itu ilegal. Bentar, bentar. Kalau nggak salah, ada deh layanan pengaduan Bia Cukai. Gue searching dulu. Nah, ada nih. Mending tanya langsung aja. Bravo, Bia Cukai. 1-500-225. Coba ya. 1-500-225. Oke. Bravo, Bia Cukai. Selamat pagi. Dengan saya, Arin. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak. Saya ingin menanyakan barang saya yang ditahan oleh Bia Cukai. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya Dika, Mbak. Baik, Bapak Dika. Boleh dibantu, Pak, untuk menyebutkan nomor resi pengiriman barangnya, Pak? Bentar, bentar. Oh, ini. 1-1-2-2-3-3-4-5, Mbak. Kami cek terlebih dahulu ya, Pak. Mohon ditunggu. Mohon maaf, Pak. Nomor resi yang Bapak sebutkan tidak terdaftar, Pak. Loh, kok gitu sih, Mbak? Tadi saya sudah ditelepon oleh pegawai Bia Cukai-nya. Katanya mau diurusin. Dan saya juga udah bayar pajaknya, biaya-biaya-biaya-nya, dan lain-lainnya. Kok nggak terdaftar sih, Mbak? Bapak transfernya ke mana ya, Pak? Saya itu transfer ke Bendahara Bia Cukai. Atas nama cinta, nomor rekeningnya itu 987-654-321, Mbak. Mohon maaf, Bapak. Untuk pembayaran Bia Masuk dan Pajak Impor tidak dilakukan melalui rekening pribadi, Pak. Melainkan menggunakan kode billing. Namun, beberapa jasa kiriman melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk kemudian ditagihkan kepada pemilik barang. Untuk hal ini, silakan Bapak berkoordinasi dengan jasa kiriman terkait, Pak. Iya, Mbak. Dan perlu diketahui bahwa Bia Masuk dan Pajak Impor itu hanya dikenakan terhadap barang yang masuk dari luar negeri, Pak. Jika ada yang meminta transfer ke nomor rekening pribadi dan nomor resinya tidak ada, sudah jelas itu modus penipuan dengan mengatasnamakan Bia Cukai, Pak. Oh, iya, Mbak. Baik. Apakah informasi yang kami berikan sudah cukup jelas, Pak? Sudah, sudah, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih sudah menghubungi Bravo Bia Cukai. Selamat pagi. Sudah, ya, wawah. Sudah, ya, wawah, dong. Ya, sudah, pasrah aja. Sudah, juta nih. Sudah, ya, wawah. 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 Terima kasih.